Oke baik, kita sekarang sudah ditemani oleh Juwita Bahar. Nih aku juga, wow baru tau ya, di usia yang sekarang masih muda kamu sudah punya anak ya, jadi ibu sambung. Bener. Anak muda, umurnya 11 tahun berarti ya, ini ada artikelnya. Jadi ibu sambung Juwita Bahar, bahagia banget kayak bukan anak tiri. Iya. Setelah usia kamu kan masih 20-an awal. Eh, 27. 27? Iya, 27. Anak lu dari SMA bedanya cuma 10 tahun anak kurang lebih ya, ini ya. Oke. Iya, ampun gimana, apa rasanya? Dari awal emang udah tau kan, kalian agak panjang kan cerita kamu sama bapaknya? Iya bener, 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 bener. Awal sih ya, kan dia masih kecil ya, jadi masih belum mau kasih tau dulu mungkin ya. Karena mungkin dari soami akunya kayak, dia siap atau enggak gitu, si anak ini gitu loh. Jadi ya, pas baru SMP lah baru kita. Baru dikasih tau, terus gimana pendekatan kamu waktu itu awal-awal sama dia? Alhamdulillah dia tuh anaknya tuh baik banget kan loh. Jadi gak susah sama sekali dan kayak gak ada jarak antara aku sama dia gitu. Jadi kayak dia manggil aku juga mih, ya mih gitu loh. Oh gitu. Jadi bukan kayak mami Jui gitu, bukan. Jadi kayak langsung mih, mih, mih gitu. Terus, apalagi ini kan udah masuk, ini kalian tinggalnya bareng sama? Enggak, dia sama mamihnya. Oh, jadi kalau ketemu sama kalian itu? Ya, kalau dia lagi libur. Lagi libur. Terus apa aja pengalaman yang kamu ingat ya? Ini kan selama jadi ibu samu itu kan hal yang baru juga buat kamu ya. Apa, ada gak momen-momen yang buat kamu unik banget gitu? Yang pasti sih kita berdua itu suka makan dan jajan-jajan gitu. Oh, jajan-jajan. Pasti. Jadi suami aku yang pusingan sendiri. Karena kan kita sama-sama perempuan ya. Jadi sukanya sama. Ya suka makan, terus suka jajan-jajan gitu. Suka nge-mol gitu. Jadi kesamaannya itu ya. Tapi awal-awal waktu kamu sama, ya maksudnya lagi menjalin hubungan sama bapaknya gitu. Mas suami kamu. Kamu tahu berarti kalau dia juga punya anak gitu ya? Itu sempat jadi kekhawatiran kamu gak sih? Aduh, bisa diterima gak sih atau itu? Itu dia, ya benar-benar. Pasti sih semua orang sih kayak gitu ya. Karena aku juga gak kayak egois yang aku harus dapetin ya suami aku doang. Enggak gitu. Malah yang pertama itu ya anaknya gitu. Gimana ya caranya gitu. Kita pas ketemu yaudah, ketipso aja kan. Jadi gak ada apa-apa. Jadi kayak ya diterima aku, oh ya Alhamdulillah banget gitu. Nah, jadi waktu kamu pertama kali ketemu kan di SMP. Itu kamu udah nikah atau belum waktu itu? Belum. Belum nikah? Eh, udah apa belum ya? Tahun 2019. Pak, udah dong berarti? Oh, udah berarti ya? Udah berarti ya. Terus, nah ini kan udah gede. Berarti kan dia juga melihat berita-berita. Berita-berita di luar sana. Dia sempat nanya gitu gak sih? Enggak. Oh, enggak? Enggak. Dia orangnya gak yang kepo gimana, enggak. Dewasa banget kalau. Dewasa banget. Dewasa banget. Dia tahu dia kayak, Iya aku harus saing ke empat-empatnya. Karena kan maminya juga udah nikah lagi. Jadi aku harus saing ke empat-empatnya gitu. Mami papi yang di sini sama yang di sana. Oh, dia? Iya, dia yang ngomong kayak gitu. Dia suka nanya-nanya gitu gak sih? Misalnya, ya kan biasanya kalau anak perempuan kan dekat juga sama bapaknya gitu ya. Pengen tahu gitu. Ini mami yang ini gimana gitu. Ada gak sih dia tanya? Enggak. Enggak sama sekali. Diam aja dia? Diam aja. Anaknya diem banget emang. Oh, i see. Oke sekarang. Kita mau andai-andai ya buat Juta Bahari. Andai, andai, andai. Andai. Ini serem banget ya andainya. Apa tuh? Andai kamu mencurigai suami kamu itu selingkuh. Apa yang akan, apakah kamu akan memaafkan? Eh, kalau dulu tuh aku suka percayaan sama dia. Tahu kan sosis yang suka dibawa sama anak SD. Yang suka dibawa. Jangan macam-macam ya pokoknya. Iya gitu gitu. Tahu kan ya. Jadi aku ancam lagi kayak gitu gitu. Jangan hati-hati gitu ya. Tapi kamu suka ngecek-ngecek gitu handphone atau apa gitu. Kita saling terbuka dari Dewa. Saling terbuka. Jadi, pokoknya semuanya tuh gak ada yang ditutupin gitu. Dia dimulai ATM apa segala macem. Ya kadang semuanya tuh yang dia punya tuh aku yang pegang kayak gitu. Oh, termasuk itu ya akun Ojek. Oh, semua. Semua, semua. Semua. Email-nya pun bahkan nyambung ke email aku. Kayak gitu. Oh, luar biasa. Iya dong. Semuanya. Andai suami nyuruh kamu diet dong, jangan jajan melulu gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Awalnya pasti agak berantem dulu. Kadang-kadang aku tuh doyan makan gitu. Aku tuh suka makan banget. Dia tuh cuman pengen kayak, ya kamu tuh agak kecil dikit aja ya. Oh, tapi sempat ngomong gitu? Sempat. Sempat. Karena kan aku entertain gitu. Takutnya ngeliat orang kurang enak gitu. Kayak gitu. Dia bilang lu gini, dokter kesini gitu. Enggak minta duit buat perawatan. Enggak. Kita olahraga bareng. Oh, keren. Olahraga bareng. Akhirnya kita siang tuh jalan aja gitu. Andai-andai kamu sama anak sambung kamu tiba-tiba ada ketidaksepahaman gitu ya. Apa yang kamu harapkan dilakukan oleh suami kamu? Setelah yang berikutnya, jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.